Hai aku jujur saya sebenarnya udah nggak marah lagi nih gitu ya saya jujur kehilangan panutan nomor satu karena saya tidak melihat disitu satu apa ya langkah-langkah yang kemarin-kemarin ini kita ikutin terus ini masih siapa nih bicara Pak Jokowi lah Jokowi lah menjelaskan Om Jawa Timur presiden aku cinta banget sayang cinta banget sayang banget Gibran ini sama dengan Jokowi menurut anda ya enggak lho ya Gibran nana-nanya presiden Gibran nana-nanya wali kota Gibran nana-nanya gubernur gitu beda itu penuh dengan privilege ya pasti pasti itu nggak bisa dipungkirin dan itu memang wajar gitu kan jadi kalau Gibran mau ya dia harus belajar bahasa berproses dulu berproses enggak gampang bukan instan untuk mengurusi bangsa ini jangan instan lah gitu makanya dari awal kita salahnya melihat Pak Jokowi kan kayak melihat manusia setengah dewa memperhalakan itu kesalahan itu kesalahan saya salah saja saya juga salah kita sama-sama salah ini selamat salam 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 Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast kali ini podcast kita bicara tentang perempuan dan perjuangan perempuan dalam tahun-tahun politik seperti sekarang ini perempuan menjadi sentral karena sebetulnya kalau boleh jujur pemilih perempuan untuk Pilpres tahun 2024 ini lebih banyak dibandingkan laki-laki dan perempuan harus punya wadah untuk speak up untuk berbicara dan untuk itu saya berbicara dengan tokoh perjuangan perempuan dan anak yang sudah terkenal sebetulnya tidak perlu saya kenalkan lagi ini Ibu Rosin Ilyas beliau ini adalah mentor saya kakak saya juga jadi jadi sahabat saya jadi sering komunikasi dan hari ini saya undang untuk berbicara karena saya minta beliau untuk memberikan perspektif beliau terkait dengan peran perempuan di tahun politik ini jangan sampai perempuan hanya sebagai objek politik semata perempuan harus menjadi pemeran utama dalam setiap peristiwa yang ada beresin ya selamat datang terima kasih satu kehormatan bisa rawuh ke sini sama saya merasa apa ya saya jujur aja merasa beda datang ke sini ih bener ketemu pejabat Oke ketemu orang-orang penggede-penggede Oke ketemu seorang Rudi Kambri yang berani ngomong gila dan jadi aku merasa aku bisa menjadi diri saya sendiri untuk ngobrol tidak ada sensor Pak kita saya tahu Pak Rustin mempunyai pemikiran yang sama untuk menjaga Indonesia ini dan pergerakan Mbak Rustin lebih segmented ke anak dan perempuan ini penting nah Mbak terkait dengan apa yang Mbak Rustin lakukan selama ini mungkin hanya untuk review saja Apakah sudah ada kepedulian negara ini yang optimal dengan dana katanya ABPN kita 3000 ini terkait dengan anak dan perempuan ini ya Mas ya aku tuh sebagai aktivis ya perempuan dan anak juga itu sejak dari tahun 1990 udah lahir bang sudah deh nah kebayang gak tahun segitu dimana aku bikin pendidikan di kolom-kolom jembatan karena bagi saya learning is not always schooling konong dia kalau kamu belajar ayo karena bagi saya itu penting sekali waktu tuh anak kecil-kecil tuh bumi Mas jualan-jualan kayak gitu enggak ngapa-ngapa ini gimana ya Mbak mohon maaf Sakoto Mbak dari dulu saya tahu kalau kolom-kolom jembatan itu pertanyaannya di pasal 34 itu kan anak wiskin terlantar di beliara negara negara kemana negara yang gimana negara kita Indonesia raya ini aku tuh kalau udah ngomong kayak gitu sedih jangan sedih dong jadi saya mau tanya nih Mbak kok masih masuk ke sana negaranya kemana gitu ya itulah negara sebetulnya gini sebetulnya begini ya Mas ya Sorry ini waktu aku langsung potong aja waktu aku menangani di daerah jelambar oke jelambar itu disitu ada sekian ratus kakak ya dibawah kolom jembatan itu dan sekian ratus jelambar itu Jakarta Barat ya Jakarta Barat itu Jakarta Barat dan disitu itu kampung kumuh ya banyak ya lah namanya juga kolom jembatan masih jadi aku tuh iseng karena waktu itu apa nomor HP dari seorang ahok itu dikirim gitu kan saya bilang coba deh saya wadul gitu wadul yang mengadu mengadu pada Pak Hock tuh bahwa di sini Pak di lambar blablabla ada rumah sekian banyak dan anak-anak jumlahnya juga 250-an kami ingin sekali mereka itu bisa mendapatkan rumah yang pantas disebut sebagai rumah dan anak-anak bisa sekolah tidak sekolah di kolom jembatan seperti yang kami adakan sekarang ini udah saya cuman iseng aja itu tapi kira paling juga di nggak didengerin atau gimana ya saya ke luar kota kemana 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 tiga bulan saya kesitu karena relawan-relawan saya memang gantian dan mereka nggak ngomong juga saya kesitu loh kok nggak ada mereka pada kemana ini ternyata udah pindah itu Bu udah kerusun awah gitu beri Pak ahok beraksi langsung tidak pakai ngomong enggak jawab saya juga enggak langsung beliau eksekusi situ dan anak-anak udah sekolah kalau saja semua Hai pejabat yaitulah negara turun makin sewo infrastruktur ketegaran kita kan komplit ada kementerian sosial ada kementerian perlindungan anak dan kemudian perempuan kemana mereka segini mas ya yang saya tahu seperti misalnya kayak aku bicara tentang pendidikannya Master ya pendidikan bagi saya sekarang ini kok makin mundur ya menurut aku ya yang dikatakan dengan merdeka belajar nggak merdeka lalu mereka dari mana Mbak mengatakan mereka anak-anak itu sekarang masuk kelas masuk sekolah setengah tujuh pulang jam tiga sore oke PRnya banyak banget gitu kan nah ini saya nggak ngerti itu dimana merdekanya anak-anak ini gitu loh yang kemudian pelajarannya pun banyak sekali teori-teori-teori buku jadi anak dididik untuk apa ya semacam kayak budi pekerti belum ada budi pekerti itu ada nggak ada saya belum melihat kalau budi pekerti itu harusnya ada yang namanya simulasi pelatihan kan begitu bukan dibaca itu loh maksud saya mungkin ini ada gitu loh tapi how to teach them itu bukan begitu harusnya anak diajari ada implementasi di lapangan ya jadi harusnya ada yang labnya itu labnya masyarakat itu langsung harusnya begitu jadi kalau anak-anak hanya duduk di kelas itu nggak akan dapat apa-apa karena mereka hanya mendengarkan satu orang bicara dan yang lainnya kalau nggak ngantuk ya iseng main apa itu loh jadi gimana ya membuat pendidikan seperti itu kok zaman sekarang dengan judul merdeka belajar merdeka apanya gitu loh itu yang belum 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 kita lihat dan sampai kapan mbak pendidikan itu kan harus diukur dari outcome juga nanti outcome kita menurut Mbak Rustin apakah dengan program merdeka belajar yang Pak Jokowi dan begitu bisa membuat manusia Indonesia yang berbudaya nggak sih saya nggak yakin saya nggak yakin karena begini ya Mas ya Kenapa saya nggak yakin aku jujur saya sebenarnya udah nggak marah lagi ini gitu ya saya jujur kehilangan panutan nomor satu kenapa kehilangan panutan karena saya tidak melihat di situ satu apa ya langkah-langkah yang kemarin-kemarin ini kita ikutin terus menurut ini masih siapa nih Bicara Pak Jokowi lah Jokowi lah menjelas toh harusnya Jawa Timur terus presiden lo presiden aku cinta banget sayang banget jadi saya ada temennya dong cinta banget sayang banget apa yang membuat Mbak kecewa ya keputusan yang terakhir sebetulnya ya saya udah tanda tanya dan agak begitu enggak enggak serk aja waktu putranya jadi wali kota oke menantunya juga okelah ini gimana sih gitu loh apa nggak bisa nanti-nanti kayak gitu kan boyo jangan sekarang gitu loh Atau jangan barengan gitu Ini dalam satu Bahasa Jerman itu gini Ngono-ngono Terus belum lagi putranya yang bungsu Baru datang terus jadi ketua umum Aku gak ngerti gitu loh Apa yang membuat Mbak kecewa Di situ apa pelajaran Kenapa Pak Jokowi sebagai seorang ayah Membiarkan putranya seperti itu Itu aja gitu loh Kalau saya bilang Mbak Bukan saya protes Pak Jokowi mendukung siapa Saya gak peduli Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo Tapi kalau saya marah Mungkin kita bisa Menyamakan frekuensi kita Kalau saya kehilangan sosok Yang memperjuangkan Value kebangsaan Value kebangsaan itu kan kesetiaan Kemudian loyalitas Itu kehilangan sosok itu Dan bagi saya Saya jujur kehilangan 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 Aku masa Kurang ajar gak sih Kalau saya bilang roh seorang Jokowi Gak apa-apa Sedih aku gitu loh Karena kan kita dari dulu tahu bahwa Kita mendukung Pak Jokowi itu Bukan untuk mengkultuskan beliau Saya mendukung beliau juga Dengan kritis ya Kalau beliau gak bener Aduh kok koyongnya ini sih Udah selesai gitu kan Muncul lagi Oh baik lagi Bagus-bagus Bagus Banyak bagusnya gitu loh 90% ini bagus Menurut aku ya beliau Lah kok yang Ujung-ujungnya kenapa Seperti itu Buat apa gitu loh Tapi itulah Namanya politik Politik is a game Ya kan So if you know The rule of the game Just only How to play the game Cari nih gitu loh Begini Kalau saya begini Oke saya setuju Politik itu the game Hanya penguasa Kadang-kadang sapi Dan sebagainya Tapi apapun terjadi Yang saya harapkan Dari sosok Jokowi itu Merubah Betul Politik yang berbudaya Berkehadapan Yang tahu Terima kasih Dan Ada etika Etika kebangsaan Etika kenegarawanan Itu yang sebetulnya Saya Inkan dari Pak Jokowi Sampai nanti beliau Selesai Betul Pada waktu Bapak Jokowi itu Memasukkan Pak Prabowo Kedalam kabinetnya Aku bangga loh Waktu itu Ada Rekonsiliasi Hebat ya Gitu loh Gimana sih Pak Prabowo itu Menghinanya Yang dibilang Tukang Andong Yang dibilang Apa segala macam Kan begitu ya Tapi beliau Tetap tenang Beliau ajak Masuk ke dalam Kabinetnya Jadi disitu Aku bilang Hebatnya orang Bisa ya Ada wisdom Sangat bijaksana Sangat Apa ya Bisa memikirkan Bahwa Aku ini Mengajak Yang namanya Bapak Prabowo Ini untuk bangsa Untuk anak-anak Contoh ini Gitu loh Ini adalah Sebuah permainan Selesai permainan Ya udah Ayo kita bersatu lagi Ini game Yang membutuhkan Lawan bermain Bukan musuh Bebuyutan Itu yang saya Pikirkan Waktu itu Dan saya Bangga banget Ternyata Kok Gimana ya Gitu loh Sekarang ini Tapi itu Itu pilihan Dan saya juga Gak boleh berlarut Dengan ketidakbanggaan Ini gitu Karena begini Harus saya Keluruskan bahwa Tidak ada yang dilanggar Secara hukum Gak ada Tapi memang Ada value Yang merasa saya Ambruk aja Etika Karena mungkin begini Karena kita berharap Pak Jokowi itu Karena sosok yang kita Dukung tadi Yang kita idolakan Bisa Punya potensi Untuk bertindak Seperti yang kita Harapkan Tapi ternyata tidak Ya Pak Jokowi Ternyata ya sama saja Dengan yang lain Itu manusia Nah oke Saya agak kembali lagi Pembicaraan awal kita Konklusi sekarang Kepedulian negara Terhadap Anak dan perempuan Sampai sejauh mana Kurang ya Bagi saya Masih sangat sporadis Jadi apa Apa yang diucapkan Oleh Menteri Pendidikan itu Mungkin sampai Kepada dirjennya Aja gitu ya Dari dirjen Ke bawahnya Kok kayaknya Ambiar Ambiar gitu Karena Yang kita omongkan ini Baru Jakarta loh Seperti ini Belum lagi Di daerah-daerah Belum lagi Di sudut Kalimantan Papua Apa yang Mbak kita kan punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendungan Anak Iya Apakah itu Belum berperan Berperan sih Tapi Jangkauannya Terbatas Gitu loh Karena dananya terbatas Karena dananya terbatas Gak ada dana Disitu Gitu loh Bubintang tuh Kasian Tapi ya Itulah yang ada Kalau saya ya Harusnya Menteri seperti Seperti di Kementerian Anak Dan Perempuan ini Harusnya Betul-betul Menjadi menteri Yang sampai ke daerah Gitu loh Jangan bukan Menteri Negara Tapi menteri yang Bener-bener Memimpin kementerian Jadi Saya Mungkin Mbak Sama lah Kita sering diskusi Dengan Ibu Menteri Bintang Bapak Puspayoka Kepedulian beliau itu Tidak terakomodasi Karena Dia Kementerian yang koordinasi Gak bisa Mengeksekusi Padahal Yang dibutuhkan Adalah eksekutor Gitu loh Kita membutuhkan Kementerian Perempuan dan anak Karena yang ditangani Ini manusia loh Anak adalah Masa depan bangsa Gitu loh Kalau kita bicara Anak Itu kita bicara Masa depan Mbak Tahun 2045 Menurut data itu Estimasi kita mempunyai Bonus demografi 367 juta Produk kita Nah 60% Sampai 70% Di antaranya Itu usia produktif Jadi mereka-mereka ini Yang nanti Yang usia produktif Itu masih usia Ya 10 tahun 5 tahun Dan sebagainya Kalau sekarang Tidak dipersiapkan Dan hanya jargon-jargon Jadinya apa ya Ya jadinya kacung kampret Mas Karena kita gak punya Kita tidak mulai Dengan mendidik Anak itu punya skill Punya keterampilan Punya keberanian Untuk Apa namanya Mencoba Itu gak ada Mbak saya tanya Apakah Indonesia ini Mempunyai roadmap Atau peta jalan Untuk pengembangan SDM Dan pelindungan perempuan Anak Ada Kalau hitam di atas putih Ada Konsep ada Konsep ada Rencana ada Ada Apa sih yang gak ada Di Indonesia itu Pinter loh Kalau bikin konsep Rencana Perencanaan lo hebat Tapi gimana Eksekusi di lapangannya Itu yang lemah sekali Itu yang sangat lemah sekali Jadi gimana Saya gak sedih Gitu ya Kalau ngeliat kayak begini Ya Allah Mbak saya sempat Beberapa kali protes Karena saya melihat Bahwa negara ini Agak abe Karena perempuan dan anak Kenapa Mas Rudy kalau gak protes Ya bukan Mas Rudy Bukan gini Ada Yang tadi Mbak bilang Persis Harusnya kementerian itu Bukan menteri negara Hanya bermenterian Orginasi Di Di kabupaten Kota Provinsi Ada mbak Dinas Perempuan dan anak Tapi ada yang digabungkan Dengan yang lain Ada yang gak punya meja Ada yang gak punya Jadi kadang-kadang Memang negara gak punya Tapi ada Ada juga ya Seorang menteri sosial Dia mengundang Seluruh Secara nasional Tentang masalah sosial Itu kalau Partenya gak sama Dengan yang di daerah itu Yang dikirim ya Salon yang ecek-eceknya Itu loh Mas Itu ya Iya Itu yang terjadi Dan Saya jadi Waduh Ini orang yang Tidak punya Menang apa-apa Karena memang yang dikirim Ya salon ecek-eceknya itu tadi Meja aja dia gak punya Mbak Kalau kita bicara perjuangan Mbak Rustin Ilyas Sudah Seluruh Indonesia Raya Tau lah Seperti apa Saya termasuk Kedoryu Mengakumi Anda Dari dulu Karena saya inginan Orang ini agar Itu ada gendeng-gendeng Banyak WSUG Wujudnya tentara Jendral Marsekal Tapi masih turun ke lapangan Itu tuh Dan kita terjawab Karena Akhirnya Karena interaksi kita sering Cukup sering Akhirnya kita tahu Kedua-kedua seperti apa Nah Agak saya crosscut Ini agak biar Gak terlalu berlama-lama Ini Sebentar lagi Ada Pilpres 2024 Ada pemilu dan sebagainya Ada tiga talon presiden Ada Pak Anies Pak Mohimin Skandar Kemudian Pak Ganjar Sama Pak Mahfud Kemudian Pak Prabowo Dengan Gibran Nah Kita bicara tentang perjuangan kita Untuk anak dan perempuan Dari ketiga capres ini Setelah objektif Yang bisa kita harapkan Pasangan siapa Ganjar Kenapa Ganjar Ini bukan karena Jangan orang Madura loh ya Bukan Harus objektif Bukan Tapi Maduranya Madura bagus kan Gitu loh Iya lah Gitu loh Jadi gini Madura berkualitas Madura berkualitas Kita butuh contoh Dan bagi saya Ganjar adalah contoh Ganjar tuh udah selesai Dengan dirinya Jadi Saya melihat disini Contoh itu artinya Rekam jejaknya Rekam jejaknya Termasuk keluarganya sendiri Betul Betul banget Putranya satu Pinter Dan Istrinya juga Istrinya pintar Cantik Pintar Smart Good performance Jadi Kita butuh Seperti itu ya Jadi Gak bisa dipungkirin lah Orang melihat pertama kan Dari mata dulu Enak dilihat Gitu kan Ini kok serasi Gitu Jadi satu itu Yang kedua Dan dia mempunyai passion Untuk menjaga kebukaan Tubuh ya Olahraga Itu bagi saya Sangat menyenangkan Gitu kan Dan Orang yang Menyukai seni Olahraga Pasti punya jiwa Sportifitas Sportifitas yang Bener Bagi aku ya Dan itu Satu yang Kadang-kadang Di Indonesia ini Kok gak begitu Dihidup-hidupkan Gitu loh Sesuatu yang Berkaitan Dengan seni Misalnya ya Hanya kalau ada Apa Sesuatu Ada Ada pertunjukan yang Hebat gitu Baru muncul Gak ada di dalam Keseharianan Di sekolah Misalnya Aku jarang Melihat Seperti itu Itu butuh sekalinya Ganjar Ganjar ya Dan Ganjar adalah Ekspresi yang Bisa seperti itu Apalagi dia Kalau gak salah Dari keluarga yang Sangat Sebenarnya Kalau dari keluarganya Aku melihat Mirip lah Dengan Pak Cokowi Dimana aku Awal-awalnya Kagum dengan beliau Gitu kan Mudah-mudahan Pak Ganjar Terjaga Makanya Saya selalu bilang Kalau menjadi Kalau kita memilih Seorang pemimpin Jadilah Pemilih yang kritis Objektif Objektif Dan kita harus Mau Kalau mana nanti Ganjar itu Sudah menjadi Presiden Si pemilih ini Jangan diem Jangan cuman Menikmati Dia juga harus Berbertanggung jawab Akan langkah-langkah Pak Ganjar nanti Intinya Jangan memberikan C kosong Betul Harus ada Mau dibilang itu Kontrak politik Dengan rakyat Iyalah gitu loh Meskipun itu Tidak tertulis ya Tapi itulah yang kita minta Artinya Kita berharap Pak Ganjar 10 tahun ke depan Tidak seperti Pak Jokowi Sekarang Jangan salah langkah Makanya dari awal Kita salahnya Melihat Pak Jokowi Kan kayak Melihat manusia Setengah dewa Memperhalakan Memperhalakan Itu kesalahan kita Itu kesalahan Saya Saya juga salah Kita sama-sama Salah Selamat Sama-sama Tapi itulah Nah bagi saya Untuk semua saja Semoga nanti Kedepan kita Semakin cerdas Kita semakin Apa namanya Itu Apa ya Melihat sebuah realita Dan Lihat data Jangan Jangan asal Percaya Bener gak sih Dia Itu memang harus ada Kita ini kurang Dalam hal yang begitu Mbak Saya kembalikan lagi Tadi Ganjar Mbak Rostin Sudah memberikan alasan Bagaimana dengan Adanya Pak Mahfud MD Keren Bagi saya Satu kata aja Keren Kenapa keren Jujur Sederhana Dan Aneh Ini unik Beliau Tidak membolehkan Putra-putrinya Mengaku Bahwa Kamu itu Anak menteri Atau anak Berjabat Supaya kamu Tidak terbiasa Dapat privilege Dari segi Kapasitas Kapabilitas Bagus Aku Aku kagum Sama beliau Dari dulu Karena beliau juga Satu-satunya Yang mempunyai Pengalaman Komplit Karena Di Tiga pilar Kekuasaan Beliau Permasukur Sekutif Legislatif Yudikatif Sebenarnya Sangat melengkapi Dan itu adalah Satu pasangan Yang Pasti akan saling Melengkapi Bukan pasangan Yang dikarpitkan Bukan Janganlah Ini negara Dengan 17.000 Pulau Saya kalau bilang Mengutip Ucapannya Pak Basuki Cahaya Purnama Negara sebesar ini Tidak boleh Dibuat Coba-coba Betul Orang anak sakit Orang anak sakit Perot saja Tidak boleh Coba-coba Beli minyak Sudah masuk iklan Tapi memang Itulah Kita Janganlah 17.000 Pulau itu Tidak sedikit Belum lagi Dengan 1.360 Tribes Apa Supu Dan belum lagi 260 Berapa Kita penduduknya Nantinya Masa iya Sekarang penduduk kita 276 juta Nah itu 276 juta Nah pemilih kita Sekarang 204 atau 205 juta Pemilih Dan 50 Sekian lebih Persen adalah Perempuan Nah Sekarang Mbak tadi sudah menyampaikan Dari 3 pasangan Terbaik Menurut Perspektif dari seorang Rustin Ilyas adalah Ganjar Mahfud Dengan berbagai Argumen tadi Nah Sekarang bagaimana Perempuan harus bersikap Untuk pemilu ini Perempuan jangan diam Oke Perempuan jangan diam Dan perempuan memang Harus pintar Lebih pintar dari kemarin Oke Satu Yang kedua Perempuan harus Diberi wadah Untuk dia Mengungkapkan Apa yang dirasa Tidak pas Berani speak up Berani speak up Oke Berani bicara Bukan berani bicara Hanya untuk kebaikan Tapi dia harus berani bicara Untuk Keresahan dia Itu yang saya maksud Speak up is not only Good news ya Nah bad news is a good news too Gitu kan Jadi apa ya Aku juga sedih loh Di DPR itu masih 30% Kan dibilangnya gitu Ini kelompok 30% Untuk perempuan kan Kemana Kemana gitu loh Tapi ya memang Memang terlalu sedikit Oke lah Kalau gak bisa di DPR Jadilah DPR jalanan lah Gitu loh Pegiat sosial seperti mbak Ini juga tidak kalah Ada yang influencingnya juga Betul banget Betul banget Saya tuh sering ya Mas ya Dari dulu Saya didikan dari Ibu Nas Sutyon Untuk menjadi pekerja sosial Saya mendapat tugas Dari Ibu Nas Ini Kamu Sosialisasikan Undang-undang Pendidikan anak Di mana ini Ibu Di pasar Coba Jadi saya harus duduk di pasar Nunggu pasar itu selesai Saya duduk dengan mereka Aku ngobrol dengan mereka Bicara dengan mereka Bukan bicara kepada mereka Itu yang saya lakukan Artinya dengan itu Interaktif Oh ya kayak begini nih Interaktif ya Oke Interaktif Juga Bukan hanya bicara Tapi juga mendengar Bukan hanya ngandani Tapi kita ayo Ngerti gak mbak Dan saya selalu memakai bahasa Pakailah bahasa rakyat Jadi menerjemahkan Bahasa undang-undang Betul Kepada bahasa rakyat Kepada bahasa tukang peca Kepada bahasa Itu yang saya lakukan Nah Sekarang ini Dengan perkembangan Sekarang ini Mbak masih optimis Perempuan masih Bisa menjadi Masih Masih Perempuan itu hebat loh mas Perempuan itu coba Mulai dari Malahayatis Apalagi Kartini Tengku Jutmutia Dan sebagainya Itu dari putih Yang hitam Wewe gombel Buntilanak Loh no kapil loh mas itu Tapi saya menyebut Susur Ngesa Susur Ngesa Ini mana Mbak oke Perempuan Saya pernah ditanya Wartawan atau media Tentang Bagaimana saya mempunyai Perspektif tentang Emansipasi Kalau emansipasi Bagi saya Bukan sekedar Perempuan Berprofesi sama Dengan laki-laki Tapi Perspektif Saya tenang Emansipasi adalah Bagaimana Perempuan Bisa diperankan Dalam kehidupan Tentara dengan peran Laki-laki Dan perempuan bisa Memerankan dirinya Dan menentukan Nasib dirinya Lingkungan terdekatnya Dan kebangsaan Nah Ini Harus kita Jangan Kita kebebelasan Kalau hari kartini Terus ada Perempuan Masa pakai Baju tentara Baju Apa Pekerja proyek Insinyur Berbeda Mbak Kudratnya Perempuan Tapi Memperjuangkan Perempuan Bagi saya Mas Perempuan Itu Indah Eh Perempuan Semua orang Itu Perempuan Awalnya Setelah Dalam Kandung Berapa 8 Minggu 8 Minggu Baru Dia akan Berpisah Menjadi Perempuan Menjadi Laki-laki Kan Gitu Jadi Motherland Ada Ibu Jari Semua Ibu Ibu Kecerdasan Anak Dari Ibu Itulah Begitu Kuatnya Perempuan Jadi Jangan Heran Mas Kalau Suami Terus Jadi Apa Putu Sama Istrinya Ada Istri Ada Istri Ikatan Suami Takut Istri Ikatan Suami Takut Istri Kalau Di Rumah Jadi Kekuatan Perempuan Itu Hebat Asal Jangan Kita Sampai Salah Langkah Kita Punya Kodrat Mensturasi Itu Kodrat Kita Dari Perempuan Bagaimana Kita Mendidik Anak Itu Yang Nomor Satu Kadang Kita Melenceng Juga Waktu Anak Di Dalam Kandungan Mudah Mudahan Anak 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 Yang Soleh Anak Yang Jujur Anak Yang Berbakti Begitu 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 Sudah Lulus Sekolah Udah Jadi Anak Gede Kamu Mau Jadi Apa Aku Pengen Jadi Guru Agama Guru Agama Nanti Kamu Dapat Uangnya Berapa Itu Sudah Jadi Berpikirnya Beda Dimana Sekarang Seorang Ibu Itu Tetap Menempatkan Doa Doanya Waktu Beliau Hamil Itu Sampai Ke Anak Yang Sudah Menjadi Dewasa Mestinya Tetaplah Seperti Banggalah Kalau Anak Itu Jujur Banggalah Kalau Anak Itu Tidak Menipu Tapi Jarang Orang Kalau Udah Bangga Tuh Hebat Ya Dia masih Muda Udah Punya Yang Penting Dianggap Sugih Kaya Itu Dianggap Indikator Kesehatan Itu 90% Dan Itu Sangat Mengerikan Sebetulnya Nah Mungkin Nanti Kedepan Ayolah Mas Kita Itu Memberikan Award Atau Apa Pada Orang Anak Yang Jujur Misalnya Bukan Hanya Anak Yang Pinter Tapi Pada Anak Yang Jujur Itu Perlu Dari Kecil Sudah Dibiasakan Dia Mendapatkan Pujian Atau Mendapatkan Award Pada Saat Dia Berbuat Baik Kembali Ke Konsentrasi Pilpres Tahun 2024 Bagaimana Mbak Rustin Memberikan Pencerahan Pada Perempuan Indonesia Untuk Berperan Bukan Hanya Semata Menjadi Objek Tapi Menjadi Subjek Untuk Menentukan Pemilih Yang Terbaik Apa yang Mbak Sarankan Mereka Tidak Mungkin Sendiri Setiap Perempuan Di Pedesaan Pun Pasti Sudah Punya Grup Apakah Grup Pengajian Atau Grup Di Pendalam PKK Atau Grup Di Mana Di Disini Menurut Saya Harus Dibanyakan Untuk Teman Teman Yang Sudah Mengerti Sudah Ngajarin TOT Turun Ke Situ Jadi Organ Relawan Yang Bergerak Bawah Turun Yang Namanya Relawan Yang Sudah TOT Turun Misalnya Satu Orang Di Satu Kampung Selesai Ini Mas Keperempuan Kita Itu Perempuan Itu Sangat Hebat Apalagi Kalau Yang Bicara Juga Perempuan Meyakinkan Perempuan Mbak Percaya Mbak Kalau Mbak Pilih Ini Mbak Akan Mendapatkan Ini Ini Datanya Mbak Mbak Bikin Kayak Begini Bicaralah Dengan Rakyat Bukan Bicara Kepada Rakyat Dan Kita Belajarlah Memakai Bahasa Rakyat Itulah Kalau Mau Aku Kepengennya Begitu Kalau Dari Ketiga Pasangan Ini Menurut Mbak Yang Paling Ngeblend Atau Fluent Berbicara Tentang Perjuangan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Siapa Ganjar Karena Sering Sekali Aku Lihat Ganjar Itu Di Pasar Dimana Enggak Kagok Dia Dia Memang Bicara Dengan Rakyat Dan Itu Orang Kalau Mau Dipulas Mungkin Satu Kali Dua Kali Setelanjutnya Dia Capek Untuk Nggak Menjadi Dirinya Sendiri Tapi Ganjar Artinya Ganjar Pada Saat Bertemu Dengan Nenek Itu Bukan Pencitraan Bukan Bukan Pulesan Itulah Ganjar Ganjar Seperti Itu Kenapa Aku bisa Ngomong Kayak Gini Mungkin Intuisiku Sebagai Pekerja Sosial Yang Selama Ini Aku ketemu Dengan Bermacam Macam Orang Mulai Dari Yang Beribadah Sampai Haram Jadah Saya Misalnya Oke Yuk Kita Dakwah Di kolom Jembatan Yuk Kita Dari Dari Dulu Dakwah Di Rel Kereta Api Ada Jadi Itu Yang Saya Saya Ajak Bicara Kalau Kita Mau Dakwah Di Mesjid Ya Orang Udah Tau Semua Dakwah Di Kereja Ya Udah Tau Mau Nggak Dakwah Di kolom Jembatan Dan Itu Ganjar Tunjukkan Bahwa Ini Tempat Nanti Menurut Menurut Mbak Rustin Jawaban Dari Permasalahan Negara Untuk Peduli Pemimpin Perempuan Dan Anak Itu Ganjar Bukan Cuman Dada Dada Di Atas Terus Rakyat Banyak Dada Dada Tidak Gitu Turun Sejajar Sama Rakyat Duduk Sama Rakyat Dan Ngerti Bahasa Rakyat Memakai Bahasa Rakyat Memakai Bahasa Rakyat Harus Karena Pernah Merasakan Sebagai Rakyat Paling Bawah Juga Kalau Ceprot Anaknya Menteri Ceprot Anaknya Presiden Lain lagi Tapi Kalau Tarohlah Dia Sebagai Anak Siapapun Kalau Dia Mau Berpikir Untuk Rakyat Dia Akan Pakai Bahasa Rakyat Aku Yakin Dan Kita Akan Belajar Agak Nyimpang Sedikit Saya Menarik Pak Jokowi Punya Perjuangan Sama Dengan Mas Sama Karena Orang Suka Mengatakan Bahwa Gibran Ini Sama Dengan Jokowi Menurut Anda Ya Enggak Loh Gibran Karena Presiden Presiden Gibran Wali Kota Gibran Gouverneur Gitu Beda Penuh Dengan Privilege Pasti Pasti Itu Tidak Bisa Dipungkir Dan Itu Memang Wajar Jadi Kalau Gibran Mau Belajar Berproses Berproses Gampang Bukan Instan Untuk Mengurusi Bangsa Ini Jangan Instan Itu Sebenarnya Yang Membuat Kita Marah Karena Proses Itu Seolah Dirusak Tatanan Lebih Kepada Sedih Nangis Aku Tidak Pernah Nangis Nangis Sama Mesuh Juga Coba Coba Semua Bagi Orang Yang Mencintai Pak Jokowi Secara Objektif Bukan Mengkultuskan Seorang Jokowi Tapi Memang Sama Karena Ini Bukan Masalah Ini Saya Luruskan Juga Bukan Berarti Terus Di Pak Jokowi Biar Mendukung Ganjar Enggak Yang Kita Perjuangkan Mbak Rosdin Sama Dengan Saya Robohnya Nilai-nilai Etika Yang Dilakukan Pak Pak Jokowi Sedih Sedih Karena Kita Berharap Ekspetasi Kita Ketinggian Terlalu Tinggi Karena Semua Yang Dekat Sama Aku Presiden Mana Yang Jokowi Presiden Mana Yang Jokowi Dari Tahun Ke Tahun Tapi Ternyata Dia Manusia Biasa Sudah Itu Aja Apakah Ada Peran Perempuan Di Pastilah Pastilah Ada Seorang Laki-laki Hebat Ada Perempuan Luar Biasa Hebat Di Belakang Gak Mungkin Gini Itu Gak Mungkin Ada Peran Perempuan Pasti Gak Mungkin Jokowi Jalan Sendiri Tapi Itu Kita Melihatnya Pak Jokowi Apapun Terjadi Siapapun Eksekutor Pak Jokowi Sampai Detik Terakhir Kemarin Pagi Ini Juga Teman Saya Bilang Mereka Kebanyakan Tercampur Dengan Harapan Karena Mereka Termasuk Saya Ingen Menolak Pertanya Seperti Jadi Sampai Kemarin Juga Dianggap Ini Paradoks Ini Gak Mungkin Terjadi Ini Gak Jadi Pak Gibran Gak Jadi Wakilnya Pak Prabowo Nanti 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 Nolak Berharap Begitu Berarti Kalau itu Terjadi Alhamdulillah Tapi Berarti Pak Prabowo Mengorbankan Harga dirinya Sudah Tapi Itulah Terjadi Saya Berbicara Pentingnya Parenting Untuk Orang Tua Jadi Artinya Anak Juga Harus Dididik Berproses Bukan Memanfaatkan Seorang Anak Ayah Ibu Jadi Bagi Saya Anak Itu Adalah Manusia Seutuhnya Jadi Negara Pun Harusnya Menangani Ini Seutuhnya Gitu Sampai Saya Itu Pernah Bilang Contoh Soal Waktu Sekolah Di Jalan Basuki Di Jalan Basuki Jakarta Ini Kedatangan Apa Namanya Itu Aluminya Seorang Presiden Amerika Si 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 Barack Obama Dateng Terus Kan Gak Jadi Dateng Mereka Udah Siap Segala Macem Nangis Nangis Tiga Hari Tiga Malam Anak Anak Kenapa Saya Tau Karena Di RGTI Selalu Disiarkan Sampai Tiga Hari Saya Bilang Aduh Kenapa Apa Yang Salah Dengan Bangsaku Ini Nangis Si Obamai Sampai Kayak Gitu Tidak 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 Cocok Bagi Aku Ketemulah Saya Dengan Teman Teman Di Komisi Delapan Waktu Itu Jaman Itu Saya Bilang Kalian Ini Dulur Dulurku Di Komisi Delapan Ini Kalau Reses Kemana Si Ya Ke Konstituen Kita Masing-masing Terus Disitu Kan Ada Anak Anak Ya Kenapa Diikut Sertakan Gak Mereka Itu Ya Kita Gak Boleh Mengajak Anak Berpolitik Saya Enggak Ngomong Itu Misalnya Misalnya Yang Dari PAN Atau Dari PDIP Bawalah Foto Misalnya Kalau Dari PDIP Bumegawati Foto 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 Itu Tunjukkan Ini Orang Hebat Atau Misalnya Dari Partai PKS Ini Orang Hebat Gak Salah Sehingga Mereka Tahu Bahwa Kehebatan Dari Partai Ini Adalah Ini Itu Pelajaran Politik Berbangsa Dan Bernegara Itu Yang Saya Pengen Banget Anak Anak Itu Seperti Itu Mudah Mudah Tercapai Mbak Yang Terakhir Mbak Sebagai Pegiat Sosial Mbak Juga Menjadi Peminat Di Berbagai Organisasi Apa Yang Mbak Sampaikan Kepada Masyarakat Terutama Pegiat Pegiat Sosial Seperti Kita Khusus Yang Peduli Dengan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Menghadapi Kontestasi Pil Prestan 2024 Sekali Lagi Kalau Kita Memang Sudah Komit Untuk Menjadi Apakah Itu Relawan Ataukah Dia Langsung Menjadi Praktisi Sosial Kemasyarakatan Juga Ajarkan Kejujuran Kepada Bangsa Ini Termasuk Untuk Memilih Pemimpin Termasuk Untuk Milih Pemimpin Dengan Cara Gimana Dengan Cara Mengajak Rakyat Bicara Seperti Yang Sudah Anda Lakukan Dengan Pelatihan Sama Di Pelatihan Sini Kalau Cuma Sekedar Di Atas Kertas Itu Enggak Akan Jadi Apa- Apa Semua Itu Butuh Simulasi Semuanya Butuh Pelatihan Dan Itu Wajib Hukumnya Kalau Enggak Kita Akan Selesai Enggak Bisa Mas Kita Terlalu Capek Seperti Ini Terlalu Mengerikan Aku Tambahkan Sedikit Ya Mas Waktu Jamannya Wardiman Doyonegoro Saya Kan Keliling Pedesaan Karena Saya Menangani Taman Bacaan Anak-anak Pedesaan Seluruh Indonesia Oke Saya Minta Setiap Desa Anak-anak Gambar Apa Pemandangan Semua Gambarnya Sama Gunung Dua Warnanya Biru Tengah Petari Sawak Terjalan Kayak Itu Itu Sama Aku Taruh Di Koper Terus Aku Bawa Ke Beliau Buka Ini Pak Mereka Imajinasi Kember Imajinasi Sama Enggak Boleh Beda Mau Jadi Apa Bangsa Ini Itu Kira-kira 20 tahun Yang Lalu Mungkin Sekarang Jadi DPR Sebangsa Bangsa Itu Kalau Imajinasi Kita Enggak Boleh Liar Kita Harus Sama Dan Kalau Enggak Sama Itu Salah Kalau Enggak Sama Itu Jadi Musuh Gunung Itu Warnanya Harus Biru Kan Celaka Kita Apakah Itu Akan Masih Dilanjutkan Sekarang Perjalan Perjalan Terus Ada Kemerdekaan Berekspresi Buat Anak Anak Kemerdekaan Berekspresi Kemerdeka Belajar Merdekain Beneran Doang Jadi Jangan Seperti Inilah Karena Banyak Hal-hal Di bawah Di sekolah Sekolah Pedesaan Masih Belum Apa-apa Terakhir Saya kasih Kesempatan Bicara Sama Pak Ganjar Kalau Beliau Nantinya Menempatkan Amanah Menjadi Presiden Apa yang Sampaikan Sama Pak Ganjar Sama Pak Mahfud Pak Ganjar Pak Mahfud Yang sangat Saya harapkan Untuk Menjadi Pemimpin Bangsa Ini Camkan Bahwa Janji Anda Ucapan Anda Akan Tetap Kami Perhatikan Dan Jangan Salahkan Kalau Kami Mengkritik Anda Karena Itu Adalah Bahasa Cinta Kami Kepada Anda Percayalah Dan Kami Tidak Akan Membiarkan Anda Salah Langkah Sedikit Aja Sebab Itu Tugas Kami Dan Itu Juga Tugas Dari Seluruh Bangsa Ini Untuk Tetap Menyikapi Tetap Harus Mengawasi Karena Presiden Wakil Presiden Juga Manusia Biasa Terima Kasih Rostin Ilyas Luar Biasa Kakak Saya Yang Selalu Muda Masih Usia Masih 27 27 27 Selalu Sehat Selalu Membutuhkan Partner Untuk Diskusi Terima Karena Menurut Pelaku Budaya Paling Dominik Perempuan Nanti Kita Explore Berikutnya Tapi Kita Fokus Untuk Masalah Pilpres Selamat Berkegiatan Selalu Sehat Kita Sama Menjaga Indonesia Bersama Sama Dengan Etika Dengan Kedujuran Dan Dengan Budaya Budaya Kita Buat Dan Kita Harus Waras Terima kasih Sampai ketemu lagi Sahabat Indonesia Demikian Ngobrol Saya Dengan Sahabat Saya Kakak Saya Mentor Saya Ibu Rustin Ilyas Banyak Hal Yang Diberikan Lawasan Oleh Beliau Kepada Kita Bagaimana Perempuan Harus Merdeka Mempunyai Peningkatan Literasi Untuk Bersikap Itu Perjuangan Kartini Sebenarnya Perempuan Harus Menyadari Bahwa Perempuan Ini Punya Modal Yang Luar Biasa Besar Karena Penentu Di Keluarga Itu Adalah Perempuan Bahkan Roh Keluarga Menurut Saya Perempuan Yang Utama Keluarga Itu Adalah Perempuan Jadi Menyikapi Pilpres Ini Disarankan Mbak Rustin Harus Perempuan Harus Pinter Mempengaruhi Dirinya Dan Lingkungannya Untuk Memilih Pemimpin Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara Dan Untuk Menjaga Indonesia Pemimpin Yang Benar-benar Berasal Dari Rakyat Berproses Alami Tanpa Harus Melewati Proses Karpitan Dan Sebagainya Dan Itu Yang Bisa Dilakukan Perempuan Untuk Menyelamatkan Indonesia Gemilang Tahun 2045 Gitu Mbak Betul Terima kasih Sahabat Indonesia Kita bertemu Kembali Dalam Kanal Anak Bangsa Podcast Selanjutnya Sampai Jumpa D Maori Derely Sampai Derely Sampai Sampai To Sampai Terely Sampai Terely Musical Terely Sampai Terely Sampai